Karena aku suka banget ya, karena itu teksturnya seperti Kalian tau dilirin-lirinan waktu kita mas kecil kayak wax-wax yang color gitu Gampang banget kan guys, kalian yang pemula pasti aku jamin pasti bisa deh pokoknya Hai guys, welcome back to Nails by Sindorella Balik lagi ke Youtube channelnya Jessindorella Buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube channel aku, perkenalkan nama aku Jennifer Hari ini aku akan berbagi tips dan juga trick or tutorial mengenai nail art Nah buat kalian yang udah support aku dari lama, thank you so much Karena aku udah target lebih dari 1000 subscribers dan juga udah lebih lewat dari 4000 jam tayang Dan sekarang aku udah dimonetize sama pihak Youtube menjadi Youtube partner ya Thank you so much guys, dan untuk pemenang giveaway selamat buat kalian Yang pertama itu ada Octavia, terus yang kedua itu ada Asti, thank you Ditunggu aja barangnya, akan aku kirim segera ya Dan hari ini aku akan kasih tunjuk kalian tutorial tentang Gimana caranya bikin desain Nail art itu ada 3D nails dengan karakter Hello Kitty Nah buat kalian yang pertama kali mengenal 3D nails itu apa Jadi 3D nails itu ada dua guys Jadi kita bisa bikin dari acrylic powder Atau kalian bisa bikin dari sculpture gel Nah mungkin di luar sana yang belum aku tahu ya Mungkin ada juga teknik lain selain si sculpture gel atau acrylic powder Tapi kali ini aku akan kasih tunjuk untuk kalian yang masih pemula Yang baru, atau buat kalian yang punya passion aja di bidang nail art Atau buat kalian yang baru mengenal apa itu nail art Aku akan kasih tunjuk ke kalian tutorialnya Cara bikin desain nail art yang 3D nails ini ya Dari sculpture gel Karena aku suka banget ya Karena itu teksturnya seperti Kalian tahu lilin-lilinan waktu kita masih kecil Kayak wax-wax yang color itu Teksturnya gampang banget untuk dibentuk dan enak aja gitu loh Kayak mainan ya Jadi langsung aja kalian tonton videonya Tapi sebelum aku play videonya Kalian akan aku tunjukkan dulu peralatan dan bahan apa aja yang akan aku gunakan pada tutorial kali ini Jadi yang pertama kali itu yang pastinya aku menggunakan UV LED Jadi ini adalah UV LED aku Jadi ini aku udah pakai sekitar 2 tahun lebih Dan aku belinya udah lama banget ya Kalau nggak salah itu 56 watt aja Nah aku juga udah menyiapkan 3 warna sculpture gel Sebenernya 2 warna aja yang perlu dipakai Jadi aku pakai warna putih dan juga warna merah Teksturnya itu seperti lilin Jadi kalau kalian tahu lilin mainan anak-anak gitu Dia tuh kayak lembut gitu loh guys Dan aku juga udah bikin videonya gimana caranya bikin bunga 3D Nails Tanpa menggunakan acrylic powder Jadi aku menggunakan sculpture gel juga Kalian wajib banget nonton ya di playlist Nails Education ini Nah aku juga udah menyiapkan Aku punya foil Jadi ini gold foil tapi yang warnanya rose ya Aku beli satu paket Kalau satuan itu harganya kalau nggak salah 15 ribu Kalian coba buka LS Tools Bali Karena aku belinya di sana Aku beli isi 12 Itu cuma 30 or 40 ribuan Murah deh pokoknya kalau kalian beli yang satu set Terus aku udah siapkan juga ini ada Nail Wheel Jadi Nail Wheel yang bentuknya seperti ini guys Aku nggak tahu ini nama spesifiknya apa Tapi bentuknya seperti ini Dan ini tuh berguna banget Kalian menurut aku yang baru-baru buka usaha Wajib banget punya ini ya Terus aku juga punya diamond Yang bentuk seperti ini ya Jadi ini aksesoris Dan ingat kalau kalian mau beli aksesoris itu Kalian harus beli yang banyak macemnya ya Jangan beli yang satuan aja Kalau kalian memang pengen beli yang satu macem aja Seperti Nail Wheel ini Usahakan yang warnanya banyak Jadi triknya itu Kalau kalian beli diamond Seperti aku punya ini Kan aku banyak nih Ada kayak teardrops Ada bulat Ada yang love Nah itu bakal menghemat budget kalian Karena apa guys Kalau kalian beli satuan itu harganya bisa 35 ribu ya Untuk satu jenis Nah kalau kalian pilih yang banyak macem jenis kayak gini Itu kalian bisa hemat budget dong Dan kalian bisa bikin desain-desain yang lain Sesuai yang kalian inginkan Nah terus aku juga udah menyiapkan Polygel Kalau kalian gak punya polygel Kalian pake Aksesoris Lem aksesoris biasa ya Jadi aksesoris glue Atau kalian bisa menyiapkan Builder gel ya Jadi ingat Kalau builder gel Polygel Or lem aksesoris itu Kalian bisa gunakan untuk Pasang aksesoris Karena teknik aku ini untuk pasang aksesoris itu kan beda guys Karena aku menggunakan Si polygel dulu Baru aku latih top coat ya Tapi kalau kalian memang mau Sama teknik kalian sendiri Terserah Cuman aku udah buktikan Kalau kalian ikutin teknik aku Itu akan lama banget Jadinya hasilnya itu ya Dan Aku juga udah siapkan Ada spatula Jadi ini ada juga Kuas ya Ini untuk membentuk si sculpture gelnya Cuman kalau kalian Mau lebih gampang Kalian boleh siapkan gloves Atau handscone kayak gitu Jadi kalian bisa lebih bersih juga Ya tanpa memegang dari tangan kalian langsung Atau kalian boleh cuci tangan kalian dulu Pastikan gak ada oil Di tangan kalian Jadi ketika kalian Membentuknya ini nanti Itu kalian gak akan Ada oil Atau kotoran Atau debu yang nempel sama sculpture gelnya Tapi kalaupun kalian gak mau Menggunakan handscone Gak mau menggunakan tangan Kalian boleh langsung menggunakan kuasnya ini Dan kalian bisa menggunakan Cairan cleanser ya Untuk si sculpture gelnya Cleanser ya Bukan remover Oke Dan setelah itu Aku akan kasih tau ke kalian lagi Aku sudah menyiapkan Ini ada kuas painting yang paling tipis ya Jadi ini paling tipis banget Dan aku juga udah punya nail tools Yang bentuknya metal Kayak pentol korak api Ini aku gak tau namanya apa Mungkin kalian tau Kalian boleh komen di bawah Terus aku juga udah menyiapkan Ada 5 kutek gel Atau gel color Yang pertama itu aku ambil dari gel Nomor 062 untuk warna putihnya Jadi warna putihnya ini Nomor 062 Terus aku pakai dari Rija lagi Yang warna pink 031 Ya warna pinknya Dan aku pakai dari Rija lagi Warna orange 033 ya Orange Orange Hermes Kayak gitu Terus aku punya warna merah Dari Rija lagi Nomornya 057 Ya Tapi Kalian gak harus ngikutin Brand yang aku pakai Kalau memang kalian udah pakai rosaline Atau kalian udah pakai gelis It's okay ya Jadi jangan terpaku dengan Apa yang aku pakai ya guys ya Karena memang yang penting Warnanya itu sama aja gitu Terus aku menggunakan gelis Yang warna hitamnya Nomor 1348 Dan untuk top coatnya sendiri Aku lagi menggunakan Juan Ziting Karena memang aku tuh kan Pengen selalu nge-review Produk-produk Kayak top coat Or base coat gitu Jadi aku sekarang lagi pakai Juan Ziting Dan bagus sih hasilnya Juga tahan lama Hampir-hampir mirip Rijal dan gelis Jadi ini Bagus kalau kalian mau order Kalian boleh Buka aja Alice Tools Bali Itu ada di Shopee So itu aja sih guys Dan jangan lupa Tatakannya ya Tatakan untuk si cleansernya Terus juga ya Paling tissue dan lain-lain Ya thank you so much Guys happy watching And check this out Guys kalau kalian lihat Ini aku udah aplikasikan Kutek gelnya Sebanyak dua lapis Nah kutek gel yang aku pakai Ini dari Rijal semuanya Jadi untuk warnanya sendiri Itu warna pink Itu nomornya 031 Ya guys Nah terus untuk warna Merahnya itu 057 Dari Rijal juga Dan warna putihnya itu Nomornya 062 Jadi kalau kalian mau order Kalian silahkan Order dengan nomor Yang udah aku sebutkan Terus juga untuk warna hitamnya Karena aku gak ada Dari Rijal ya Jadi aku menggunakan Dari Rijalist Yang nomornya 1348 Ya ini warna hitam Dan sekarang Aku mau kasih tunjuk ke kalian Gimana cara Mengaplikasikan ya Ini adalah Desain untuk Pemula Buat kalian yang pengen Bikin 3D nail Ini Hello Kitty Karakternya Jadi hopefully kalian bisa Juga ngikutin aku Karena gampang banget ya guys Dan aku akan menggunakan Sculpture gel Karena kenapa Kalau kalian itu Ingin membuat 3D nails Itu ada pilihan Sebenarnya guys Makanya aku udah pernah Kasih tau ke kalian kan Ada acrylic powder Itu kalian bisa gunakan Untuk membuat 3D nails Tapi karena aku ini Mau memberikan Ke kalian itu Tips Supaya kalian itu Gampang ya Jadi aku akan Menggunakan Sculpture gel Yang lebih gampang Dibandingkan Si acrylic powder Kalau acrylic powder Itu kan karena Dia pengaplikasiannya Cepat sekali Untuk keras Jadi sebelum kalian Itu jadi Sometimes dia itu Bisa keras duluan Nah untuk Sculpture gel ini Bisa kalian olah dulu Baru kalian keringkan Di UV LED Dan untuk kalian Yang udah profesional Kalian bisa menggunakan Acrylic powder Tapi karena di video ini Aku ingin mengedukasi Teman-teman sekalian Bahwa sebenarnya 3D nails itu Nggak hanya Menggunakan Acrylic powder Jadi kalian bisa Menggunakan Sculpture gel Yang gampang banget Karena kenapa Ini tuh Teksturnya lembut Jadi kalau kalian Tau lilin-lilinan Zaman kita masih kecil Teksturnya Nggak jauh beda Seperti Lili-lilinan tersebut Jadi gampang banget Untuk diaplikasikan Nah sekarang Aku akan bikin dulu Untuk kepala Hello Kitty Jadi kepala Hello Kitty itu Akan aku buat Warna putih Karena aku akan Aplikasikannya Di warna pink Biar warnanya Nggak tabrakan Jadi kalian Siapkan juga Ini aku udah punya Kuas Ini kuasnya dari Polygel Tapi kalau kalian punya Kuas apapun Yang bentuknya Nggak jauh beda Seperti ini Kalian bisa gunakan Alternatif lain Dan juga Sepatulanya Ini juga dari Polygel Tapi kalau kalian punya Sepatula lain Atau kalian cuma Butuh untuk mencungkil Dan sekarang Dan sekarang aku sedang Membentuk Jadi aku bentuk Bulat dulu Nah Setelah itu Aku akan langsung Aplikasikan Di Tengah Jadi tengah ini Adalah warna Warna pink Ya guys Jadi disini Kepalanya Si Hello Kitty Jadi akan aku Tekan-tekan Jadi ini aku Memang sengaja Mengikuti Bentuk Si kukunya Ya guys Supaya kenapa Supaya nanti Kalau udah Teraplikasikan Di kuku Dan kita udah Pakai Itu nggak akan Melukai Atau nggak akan Nyangkut-nyangkut Ya guys Kalau dia itu Samping-sampingnya Ngikutin kuku Kayak gini Oke Sekarang Karena aku mau Ambil aman Aku akan Masukkan dulu Ke UV LED Selama 10 detik Aja Jadi kalau kalian Mau masukin selama 30 detik Juga It's okay Nah Sekarang Aku akan bikin Telinganya Si Hello Kitty Jadi tadi kan Udah bikin Kepalanya Telinganya Tetap juga Warna putih Jadi warna putih Ini Ambil sedikit Aja gitu loh Make sure Kalau dia itu Ukurannya Nggak jauh berbeda Ya guys Kalau nggak Nanti dia bakal Kegedean sebelah Biasanya untuk Membentuknya itu Aku akan Menggilingnya Seperti ini Terus akan aku Potong Menggunakan Sepatula Biar aku tahu Ukurannya itu sama Nih Jadi udah Seperti ini Baru akan Aku pasang Di kukunya Jadi kukunya ini Aku taruh Telinganya Disini Tuh Gampang banget Kan guys Kalian yang Pemula Pasti aku Jamin Pasti bisa Pokoknya Nih Dan sekarang Aku akan Tekan Tekan Sedikit Seperti ini Dan akan Aku Bentuk Menggunakan Sepatulanya Nah Aku akan Ambil Aman Jadi Akan Aku Masukkan Dulu Ke UV LED Ya guys Nah Jadi Kalian Jangan Pernah Yang Namanya Mencetak Atau Menggiling Atau Mengolah Si Sculpture gel Ini Deket Sama UV LED Itu Dia Padahal Jauh Bang Dari Sana Ya guys Ini Sudah Ada Tekstur Yang Mulai Keras Jadi Sculpture gel Ini Agak Sedikit Sensitive Sifatnya Jadi Harus Hati-hati Nunggu Lampunya Ini Mati Dulu Baru Kalian Boleh Membentuk Jadi Yang Tadi Juga Aku Salah Nah Jadi Kalian Belah Dulu Ini Bentuk Si Pitanya Nanti Kita Akan Bentuk Di Kukunya Langsung Sekarang Aku Akan Pasang Dulu Di Sini Jadi Pitanya Itu Di Sini Dan Kayaknya Akurannya Kegedean Jadi Akan Aku Potong Lagi Seperti Ini Oke Dan Untuk Membentuknya Itu Kalian Bisa Menggunakan Kuas Jadi Kuasnya Kalian Tekan Seperti Ini Ini Juga Ini Udah Jadi Untuk Pitanya Sekarang Kita Masukkan Lagi Ke UV LED 10 Detik Aja Biar Dia Menyatu Ya Guys Keras Jadi Sekarang Aku Akan Gambar Dulu Jadi Disini Akan Ada Mukanya Hello Kitty Mukanya Hello Kitty Ini Akan Ada Kumis Dan Mata Aja Karena Hello Kitty Tuhan 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 Aku Dan Aku Akan Tambahkan Warna Kuning Untuk Hidungnya Jadi Setau Aku Warna Hidungnya Itu Kan Kuning Or Orange Kalau Kalian Tanya Aku Pakai Apa Untuk Painting Aku Pasti Menggunakan Gel Color Karena Aku Sangat Menghemat Budget Aku Untuk Peralatan Nail Art Sendiri Aku Tidak Mau Terlalu Banyak Luar Budget Sekarang Aku Akan Menggambar Kumisnya Dulu Kenapa Aku Gambar Kumisnya Karena Matanya Itu Kan Deketan Banget Dan Aku Tidak Mau Nanti Malahan Kejauhan Gitu Dari Kumisnya Yuhuu Dan Aku Ambil Dari Sini Juga Kenapa Aku Ngambil Itu Kanan Kiri Kanan Kiri Guys Karena Aku Tidak Mau Nanti Hasilnya Itu Ada Yang Menceng Menceng Jadi Aku Akan Bikin Dia Kanan Kiri Kanan Kiri Gini Supaya Dia Imbang Balance Nah Jadi Ingat Tekniknya Ya Guys Kalau Kalian Itu Kesusahan Untuk Painting Biasanya Aku Kalau Menggambar Garis Itu Aku Akan Taruh Di Sini Karena Kenapa Kadang Dia Itu Kan Gak Sampai Ke Ujung Kuas Si Gel Colour Jadi Aku Prefer Taruh Di Tangan Kayak Gini Segaris Nanti Baru Aku Tarik Kayak Gini Jadi Kan Sometimes Kalau Kita Ambil Kayak Gini Nah Kalau Kalian Tarik Seperti Ini Terus Kalian Gini Nah Dia Akan Menjadi Menyatu Dan Garisnya Akan Lebih Tuh Lebih Rata Garisnya Dibanding Kalian Yang Cembung Kayak Gini Terus Kalian Tarik Seperti Ini Dia Akan Lebih Rata Kalau Kalian Tarik Seperti Ini Nanti Kalian Tarik Seperti Ini Dia Akan Rata Dari Pangkal Ke Ujung Tapi Kalau Kalian Ambilnya Dari Tengah Seperti Ini Dan Kalian Itu Gambar Nih Pasti Ujungnya Itu Akan Lebih Kayak Abis Gitu Loh Gak Sama Kayak Yang Pangkalnya Jadi Teknik Painting Dari Aku Itu Aja Guys Biar Kalian Juga Yang Pemula Yang Struggle Kayak Aku Gambar Itu Bisa Lebih Gampang Kalau Menggambar Ya Guys Sekarang Aku Pasang Dulu Matanya Dan Sekarang Aku Akan Membuat Hidungnya Ya Jadi Hidungnya Ini Emang Aku Bikin Dari Warna Orange Warna Orangen Ini Dari Rijel Kita Masukkan Ke UV LED 30 Detik Ya Guys Karena Ini Gel Color Dan Sekarang Aku Akan Bikin Lagi Jadi Kan Kalau Di Pita Yang Gede Jadi Nanti Ada Dot Dot Kayak Gitu Baru Ada Pit Jadi Untuk Menggambar Dot Sendiri Kalian Harus Menggunakan Nail Tools Yang Seperti Ini Yang Kayak Pentol Korek Api Gini Jadi Pitanya Ini Akan Aku Bikin Besar Pita Besar Kayak Gitu Cara Membuat Pita Sama Seperti Yang Pertama Tadi Yang Kecil Jadi Kalian Ambil Aja Satu Terus Ini Kita Giling Dulu Ya Guys Biar Kita Mau Ambil Ukurannya Itu Yang Sama Kalian Potong Aja Tengah Kira 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 Sama Gitu Dan Sekarang Aku Pasang Di Warna Putih Di Warna Putih Itu Akan Taruh Sini Aja Ini Akan Aku Tekan Sedikit Seperti Ini Jadi Aku Tidak Mau Dia Keluar Dari Kuku Ya Guys Karena Memang Kadang Kalau Keluar Dari Kuku Agak Susah Untuk Beraktifitas Nanti Kalian Kalau Udah Pakai Aksesoris Kayak Gini Emang Harus Diteken Kayak Gini Guys Kalau Aku Si Teknik Walaupun Dia Itu 3D Jadi Aku Nggak Mau Dia Terlalu Menimbul Teksturnya Oke Gampang Banget Ya Bikin Ya Jadi Sekarang Kita Masukkan Dulu Ke UV LED Dan Sekarang Mari Kita Menggambar Ya Guys Jadi Menggambar Itu Menggunakan Dot Ini Dan Dot Ini Akan Aku Bikin Seperti Ini Dari Warna Pink Dulu Jadi Warna Pink Ini Akan Aku Bikin Seperti Ini Oke Dan Akan Aku Campur Dengan Warna Merah Terus Kalian Boleh Tambahkan Warna Orange Atau Warna Apapun Terserah Hitam Juga Boleh Tapi Aku Mau Tambah Warna Hitam Aja Dulu Dan Kalian Itu Jangan Fokus Sama Dot Yang Besar Atau Yang Kecil Ya Jadi Kalian Boleh Campur Biar Dia Kelihatan Lebih Bagus Aja Gitu Terus Kalian Juga Boleh Bikin Gambar Bunga Jadi Bunganya Ini Aku Gak Akan Pake Warna Pink Karena Aku Akan Bikin Disini Jadi Aku Bikin Warna Putih Aja Karena Kan Diatas Kepalanya Halo Gitu Ini Kan Warnanya Pink Ya Guys Nah Kalian Bikin Itu Kayak Gini Ya Guys Jadi 1 2 3 4 Kepalanya 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 Nah sekarang kita pasang lagi disini Jadi aku akan bikin garis ya disini Jadi garisnya itu seperti ini Oke sekarang aku bikin seperti ini Karena kenapa aku akan bikin bunga di atas ya guys Dan aku akan masukkan dulu sekarang ke UV LED selama 30 detik Oke udah 30 detik Sekarang aku akan bikin bunga di atasnya Dengan menggunakan yang warna merah Sekarang aku udah ambil sculpture yang warna merah Jadi akan aku bagi menjadi 4 Karena kenapa? Kalau kalian pernah nonton video aku Yang cara membuat bunga dari sculpture gel itu guys Karena memang kita membutuhkan 4 adonan Atau 4 bulatan dari si sculpture gelnya Dan sekarang aku akan bagi 4 dulu Biar dia sama ukurannya Oke Nah sekarang akan aku ambil yang paling ini Dan aku akan bikin buntuk bulat seperti ini Lalu akan aku taruh disini ya guys Jadi di tengah-tengah Kalau kalian lihat ini garisnya Tengah-tengah sini Oh my god sorry Jadi ini tabrakan warnanya guys Kalau kalian lihat kayak gini Ini tabrakan Dan aku akan ganti dengan warna putih aja Oke So ingat ya guys Perpaduan warna itu juga sangat penting dalam nail art Jadi kalian gak boleh asal pasang aja Kalian harus bisa membaca Kalau misalkan warnanya itu tabrakan or enggak Nah sekarang aku akan bikin warna putih Aku ambil dulu sculpture gelnya Dan akan aku bagi 4 Ya oh my god Dan sekarang aku akan pasang di pertengahan garis hitam ini ya guys Nah ini akan menjadi kelopak pertama untuk bunganya Dan kalian boleh ambil si kuas polygelnya Kalian celupkan dulu ke cleanser Abis itu kalian tekan-tekan seperti ini Ingat ya guys Kalau teknik untuk bikin bunga ini adalah yang penting Bentuknya itu harus menjadi seperti C ya guys Aku tekan yang di ujung sininya aja kan Jadi dia itu seperti C gitu loh guys Kalian dorong-dorong juga boleh Masalah yang disininya itu gak apa-apa Kalau dia agak tinggi Karena memang ini kan kelopak bunga ya Jadi kelopak bunga itu emang konsepnya harus tinggi gitu loh guys Di pinggirannya Dan Sekarang Akan aku masukkan PV-LED dulu Biar kenapa Biar dia itu nanti jadinya Enggak lengket satu sama lain oke Udah 10 detik Sekarang akan aku ambil lagi satu Jadi ini akan aku taruh disini Ingat kalian harus membentuk huruf C ya guys Sekarang aku akan taruh di ujung sini Jadi ini udah tiga gitu dia Ingat ya guys Standingnya itu adalah kalian tekan-tekan aja Di ujungnya sini di pangkal Biar dia itu membentuk huruf C Dan kalian dorong-dorong sedikit seperti ini Supaya kelopaknya itu tinggi di ujung sebelah sananya Oke Dan ini tuh gampang banget guys Untuk kalian yang pemula Aku recommended banget Kalau kalian mau pakai sculpture gel Dibanding kalian itu pakai acrylic powder ya Dan acrylic powder itu juga Oh memakan waktu lumayan sih Kayak habis dibentuk Kalian harus kikir-kikir lagi Aduh pokoknya reward deh ya Jadi kalian itu wajib banget Kalau pemula beli sculpture gel aja Untuk belajar 3D nails Nanti kalau kalian udah belajar ini Udah bisa Kalian bisa Transformasi Transformasi ke acrylic powder Setelah kalian menggunakan sculpture gel Jadi ini media kalian untuk belajar dulu gitu loh Ya ini sih Sekedar Apa ya Tips aja dari aku Oke Tadinya aku mau bikin kelopak di tengah sini Tapi aku punya ide Jadi akan aku pasang diamond aja disini Dan disini ya guys Nah karena baterainya lagi Mau low bed Ya guys Jadi sekarang akan aku kasih tau ke kalian Ini udah selesai Jadi akan aku kasih top coat Dan kasih Aksesoris kayak diamond Disini 1 Diamond 2 Dan disini ya guys Nah untuk kalian yang masih tanya-tanya Kalian boleh langsung aja komen di bawah Oke Jadi ini adalah hasilnya Guys Sorry banget tadi tuh Battery aku habis Dan sekarang aku baru sempet Kasih tunjuk ke kalian Ini hasilnya ya Jadi ini adalah 3D nails Bentuk karakter Hello Kitty Kartun Karena memang aku tuh Tidak terlalu minat untuk painting Jadi yaudah hasilnya seperti ini Kalau kalian suka Kalian boleh komen di bawah Juga mau tanya-tanya Dan juga like videonya ya So guys Thank you so much Jadi aku jelaskan sedikit Ini yang ini Aku pasang dia diamond Dan ada juga Di sebelah sini diamond Untuk diamond ini juga Sama Jadi aku belinya itu Di LS Tools Bali Kalau kalian mau Liat di Shopee itu LS Tools Bali Atau kalian buka aja Video aku sebelumnya Itu aku udah kasih tunjuk ke kalian Linknya Untuk LS Tools Bali itu Aku beli diamond yang seperti ini Jadi diamondnya itu yang banyak macemnya Bukan yang satuan ya guys Dan untuk Nile wheel Acessories juga Itu sama Nih Kayak gini Aku belinya ini Bukan di LS Tools Bali sih Kalau gak salah Dimana ya aku lupa Tapi Eh enggak ini sama deh Di LS Tools Bali juga Aku beli Jadi kalian Searching aja deh Pokoknya bentuknya Kayak bulat-bulat kayak gini Dan aku menggunakan Warna putih ya Untuk disininya Dan disininya tuh Aku menggunakan Diamond yang pertama tadi So guys Kalau kalian suka Jangan lupa di like Dan juga share Ke teman-teman kalian Oke Thank you so much for watching See you in next video And bye-bye 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 Bye-bye